Dengan menyebut namamu Berlindung sepanjang waktu Agar ingat selalu Dan berharap ridomu Kagumi kebesarannya Pencipta alam semesta Zatia maha sempurna Tak ada yang menandinginya Awali kebaikan dengan bismillah Serahkan semua padanya semata Akhirnya ucaplah alhamdulillah Sekala puji hanya milik Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayfahalukum ayatullah wabalibad Narju antagunu khairun insya Allah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas peringatan Tahun baru Islam lainnya Yang pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas peringatan Tahun baru Hijriah Bagaimana apakah kalian sudah mempelajarinya Ungkapan demi ungkapan Tentang roksu sanatul Hijriah Tahun baru Hijriah Saya harapkan kalian Terus berlatih dan terus berlatih Dalam mempraktekan Ungkapannya dengan bahasa Arab Untuk kali ini kita akan membicarakan Tema peringatan mahluk Nabi kita Muhammad SAW Baiklah untuk mengawali pelajaran ini Dengarkan rekaman kisah berikut ini Pada pelajaran kali ini Kita akan membicarakan tema Peringatan mahluk Nabi Muhammad SAW Di madrasah kalian Tentu pernah mengadakan perayaan tersebut bukan? Terus kali ini kita akan mencoba Membicarakannya dengan bahasa Arab Selain itu pada pelajaran kali ini Kalian juga akan belajar tentang Isimkana wa'ahwadu Apa itu? Oke Untuk mengawali pelajaran ini Dengarkanlah rekaman kisah berikut Baik-baik Dengarkanlah 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 selamat menikmati selamat menikmati baiklah untuk selanjutnya akan saya pahami makna dari arti dari kisah tersebut dimulai dari pada suatu hari di ruang osis sekolah tomat rasa ayu wal ikhwah wahai saudara-saudara kita akan berkumpul pada hari ini untuk membahas tentang peringatan bitikro maulidir rasul salallahu alaihi wasalam peringatan kelahiran rasul salallahu alaihi wasalam jaya sahur rabiul awal telah datang bulan rabiul awal sayuqadul haflu bitikro maulidir rasul maulidir rasul salallahu alaihi wasalam akan diselenggarakan peringatan kelahiran rasul salallahu alaihi wasalam fitarih ashani asyarah pada tanggal 12 min hadashah dari bulan ini insyaallah kholid naam ya yang bahi lil muslimina yang bahi sebaiknya lil muslimina untuk orang-orang islam ayak tafilu mereka memperingati bitikro maulidir rasul salallahu alaihi wasalam memperingati perayaan maulid rasul salallahu alaihi wasalam izan kak ali jadi yajibu alaina wajib bagi kita anwajia anwajia membagikan a'mal alazna a'mal alazna tugas-tugas panitia mariam toba'an tentu anah sa'wajia'u bitokotid da'wah saya sa'wajia'u akan membagikan bitokotid da'wah kartu undangan alal mad'uwin kepada para tamu undangan ahmad man man yunaddimu maka nalkafli man siapa yunaddimu yang mengatur maka nalhafli tempat upacara jawab kholid nahnu sanunad sanunaddimul karosi kita akan mengatur kursi-kursi wal maka tiba dan meja-meja fi maka milhafli di tempat upacara ahmad waman yasta'bilul mad'uwin wal mad'uwin waman dan siapa yasta'bilu yang menyambut al mad'uwin para tamu undangan laki-laki wal mad'uwin dan para tamu undangan perempuan ali Aisyah wa Sodik Ouh Aisyah dan teman-temannya yasta'bilnal mad'uwin wal mad'uwin mereka akan menyambut para tamu undangan laki-laki dan undangan perempuan ahmad sayulki al muhabbar dinia fiha dalhaf al ustad muhajir sayulki yang akan menyampaikan al muhabbar ceramah ad-dinia keagamaan fiha dalhaf pada perayaan ini al ustad muhajir adalah sarla ustad muhajir abdula siswa-siswa sohi benar huwa da'i ma'ruh dia adalah da'i yang terkenal itulah arti dari dialog tentang pisah peringatan perayaan maulid nabi muhammad s.w.w. kalian bisa cermati dan diulang kembali dan ditulis di buku kalian masing-masing demikianlah materi pembelajaran kali ini tentang Al-Haflu Bintikro Mauludin Nabi Muhammad s.w.w. kalian bisa melihat dan mempelajari kembali di e-books atau buku elektronik swain yang sudah saya sediakan kalian tinggal klik link swainya atau kalian bisa melihat-lihat di LKS kalian ilalikom assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa